Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat YouTube sobat-sobat teknisi parabola disini saya akan menunjukkan bagaimana cara memodifikasi dua LNB g-band dua LNB g-band single out seperti ini ya menjadi satu LNB g-band double out yang mana fungsi dari LNB g-band double out itu adalah untuk membagi sinyal kepada dua resever memang sekarang sudah banyak beredar di pasaran LNB-LNB yang memiliki double out namun cara ini bisa diterapkan mungkin bahwa sobat-sobat yang memiliki banyak LNB single out yang nganggur ya tidak terpakai dan belum memiliki LNB double out namun ingin membaginya kepada dua resever jadi sobat-sobat tidak perlu lagi membeli LNB double out cukup dengan memodifikasinya LNB single out tadi menjadi double out jadi buat sobat-sobat yang ingin membagi sinyal dari satu LNB kepada dua resever bisa menggunakan teori ini tanpa harus membeli LNB double out baru Oke bagaimana proses modifikasinya simak video saya ini sampai selesai jangan skip supaya bisa benar-benar dipahami dan jangan lupa tetap dukung saya dengan like share dan subscribe-nya Oke langsung saja kita mulai proses modifikasinya Oke disini saya memiliki dua LNB single out seperti ini ya jadi cara memodifikasinya ini yang satu LNB ini nanti akan kita belah disini ya akan kita belah disini ya kita belah disini kemudian disini kemudian disini ya kemudian ini disini jadi yang akan kita ambil adalah ini yang kita ambil adalah ini ya ininya ya langkah awal kita akan memotong salah satu dari kedua LNB ini ya bagian mana yang harus dipotong bisa kasih tanda dulu ya dengan sepedol seperti ini jadi yang harus dipotong kira-kira disini ya di sini seperti ini lalu disini nah ini yang saya tandai dengan sepedol ini ini adalah tempat yang nantinya akan kita potong nah seperti ini oke kalau sudah kita tandai seperti ini ya kalau kita sudah tandai seperti ini maka nanti akan kita potong sesuai dengan garis yang kita buat ini ya kemudian nanti itu besi yang melintang besi yang ukurannya paling besar itu yang melintang itu nanti akan kita buang kita lepas oke akan saya potong dulu oke setelah kita potong seperti inilah penampakannya ya seperti inilah penampakannya jadi tadi disini ada besinya besinya ini ya besi yang besar tadi itu sudah saya buang ya copot jadi penampakannya seperti ini ya seperti ini penampakannya kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini seperti ini hasilnya kemudian untuk LNB yang satunya ini ya untuk LNB yang satunya ini nanti kita akan lubangi tujuan lubang tersebut adalah untuk memasukkan jarum ini ya jadi disini ada dua jarum ini ya jadi kita kita lubangi di LNB yang satunya ini pada posisi jarum ini nanti seperti ini ya seperti ini nah nanti kita tandai dimana jarum itu pasnya ya untuk memasukkan jarum kedua jarum itu ya dia akan kita tandai yang nantinya akan kita lubangi supaya pas ya supaya pas jarumnya ya oke ini sudah saya tandai dan sekarang akan saya bor ini LNB yang satunya ini akan saya bor oke setelah dibor seperti ini ya ini lubangnya ya seperti ini karena tadi memang tidak pas ya seperti ini lubangnya lubang yang sudah saya bor tadi ya sekarang jarum ini kedua jarum ini ya kedua jarum yang untuk vertikal dan horizontalnya ini akan kita masukkan masukkan ke lubang tadi ya lubang yang barusan kita bor ya nah seperti ini jadinya ya seperti ini dan bisa dilihat tuh penampakannya seperti itu ya kurang terang ya Oke seperti itu ya hasilnya ya tuh seperti itu ya tuh hasilnya jadi kawat untuk horizontalnya sejajar dengan besi yang besar itu dan berada padapan dan untuk kawat vertikalnya dia berada padapan seperti itu ya Nah itu hasilnya seperti itu ya Oke tadi sudah kita saksikan ya sudah kita lihat jadi besi yang di dalamnya ya kawat yang di dalamnya seperti apa sudah kita tunjukkan tadi ya jadi penampakannya kalau sudah jadi seperti ini ya ini tinggal dilekatkan saja dilem atau bisa juga di tali ya ini supaya tidak lepas ini ya di rapikan oke sobat-sobat seperti ini hasil dari LNP motifnya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat jangan lupa tetap dukung saya dengan like share dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati